untuk ngobrol soal kreativitas gak mudah kita ngomong kreativitas itu sebenarnya kita membedakan ide kreativitas sama inovasi kadang masih silang sengkarut gak keruan tapi itu gunanya kita ngobrol-ngobrol disini dan sepertinya saya agak punya background untuk bisa ngomong kreativitas karena kita leto sudah umurnya hampir 15 tahun dan kita berkarya terus tanpa henti itu juga menggunakan kreativitas nah hari ini kita akan ngomong tentang unleash your creativity eh salah, arahnya kesana ya kok gak gerak nih, oke unleash creativity for inovasi inovasi maksud saya kreativitas, kita ngomong kreativitas tentang produk manusia untuk kreatif kok gak gerak ini bismillahirrahmanirrahim oke tadi judulnya kemarin saya ngeliat di poster itu ada yang ngomong passionate apa, balance dan impactful kita ngomong dari passionate dulu karena itu semua nanti berhubungan dengan kreativitas saya disini mulai dengan tulisan mitologi sukses karena biasanya kita sering denger sukses itu follow your passion tapi ada yang aneh ini emang kita bener-bener tahu artinya passion apa coba oke really coba kita lihat tips-tips yang lain tentang sukses follow your passion tapi kita juga pernah denger apa namanya tips tentang sukses yang lain no pain, no gain ada yang ngomong 1% bakat 99% keringat nah ini ada yang salah ini berlawanan kan ini follow your passion sama suruh kerja keras nih yang salah dimana nih arti passion apa sih yang kita pahami passion adalah sesuatu yang kita senangi sangat gitu kan kita ikuti, kita senangi tapi coba kita track sebentar arti kata passion dari mana sih kalau kita melihat di kamus passion itu berasal dari kata pasio kita lihat pasio artinya apa pasio arti pertamanya adalah suffering menderita bukan kesenangan jadi follow your passion itu bisa diartikan bukan ngejar kesenangannya tapi justru penderitaannya kamu bersedia mencapai yang kamu inginkan dengan menanggung penderitaan follow your passion artinya adalah follow the follow the suffering you willing to endure ikuti apa namanya kesusahan yang kamu mau tanggung untuk menuju apa yang kamu inginkan karena pada proses mengejar mimpi itu gak pernah mudah apapun gak mudah gak punya mimpi aja susah apalagi punya mimpi apalagi punya cita-cita gak enak dikit ini bukan passion saya ini loh passion itu bukan urusan kesenangan passion itu justru yang nomor satu adalah penderitaannya kamu bersedia menderita untuk mencapai itu atau tidak karena penderitaan itu pasti kok saya menyebutnya sebagai hukum penderitaan hukum kekekalan penderitaan saya lusan fisika jadi jangan dibantah ya ada hukum kekekalan penderitaan gak hanya kekekalan energi kekekalan penderitaan juga ada misalnya gini males sekolah males kuliah susah cari kerja penderitaannya disusah cari kerja atau kamu menderita sekolah tapi mudah cari kerja penderitanya kan ada semua tuh tinggal pilih dimana jadi kalau passionate maulah menderita untuk sesuatu yang memang kamu senang lakukan memang kamu ingin tujukan leto itu album pertamanya kita tahun 2005 2004-2005 lama udah tua saya jadi untuk bikin satu album itu ada 10 lagu tapi lagu yang kita setor ada 37 ada 27 lagu tidak berguna dan dibuang ke sampah hanya untuk membuat 10 lagu dalam satu album kalau kita menyesal yang gak akan jadi itu yang namanya album kalau kita sayang sama satu karya dipaksa-paksain gak akan jadi itu satu album jadi bersedia menderita berkarya gak apa-apa nih yang penting tujuannya tercapai follow the suffering you willing to endure nah sekarang kita saya ngajak karena kita sudah tahu arti passion saya mau mengajak kita semua untuk menderita hari ini kita membahas tentang kreativitas kita breakdown kreativitas karena kreativitas sampai saat ini sering dianggap sebagai sesuatu yang out of nowhere skill itu sudah melakukan musik edukasi kita dari 2012 sudah muter ngomong tentang kreativitas karena adik-adik ini agak bingung disuruh kreatif tapi tidak disediakan metodologi untuk kreatif itu seperti apa makanya bikin kita breakdown yang namanya kreativitas penderitaan yang disengaja let's suffer kita ngomong passion sudah nanti kita akan ngomong tentang balance dan impactful tapi sebelum menderita saya ingin ngasih sedikit nyep-nyep lah kalau bahasa bahasa Jogja nyep-nyep itu artinya biar hatinya dingin sedikit sebelum penderitaan yang mengikutinya selamat menikmati kau datang dan pergi oh begitu saja semua ku terima apa adanya mata terpecam dan hati menggumam di ruang rindu kita bertemu bapak-bapak ibu-ibu tau lagunya? adik-adik tau lagunya? adik-adik semua yang di belakang tau lagunya? membuat lagu ini lamanya dua tahun apakah penderitaan? lagu khusus lagu ini penderitaan yang sangat tapi melihat hasilnya seperti ini itu penderitaan worth it semuanya itu hasil dari passion ini saya kadang kesel ini kemudian disimpelkan jadi pertanyaan gini inspirasinya dari mana sih? dianggap sebuah karya itu hanya datang dari satu peristiwa karena memang kita tidak pernah belajar kreativitas itu seperti apa inspirasi jadi karya inspirasi dari karya gak seperti itu prosesnya tidak sesederhana itu makanya hari ini karena saya dikasih kesempatan untuk menjelaskan kreativitas unleash your creativity kita mau break down sebenarnya proses kreativitas itu gimana sih? kalau kita tahu proses kreativitasnya saya harap kita semua bisa mengaplikasikannya di apapun bidang yang kita geluti oke suffering begin ini kok lama ya geraknya ini oke oke proses kreativitas proses kreativitas sebelum saya ngomong tentang potensial proses dan kemudian ada aktualisasi saya pengen menggarisbawai dulu apa bedanya ide kreativitas dan inovasi agar kita tidak silang sengkarut ide adalah sesuatu gagasan yang muncul dari kepala itu namanya ide bisa datang dengan sengaja bisa datang dengan tidak sengaja kreativitas adalah ide yang muncul dengan sengaja itu bedanya kreativitas dengan ide kalau kreativitas munculnya disengaja kita butuh sesuatu kita butuh jawaban kita memunculkan ide itu namanya kreativitas kalau ide yang muncul dari kepala semua bisa keluar kapan saja bisa keluar sengaja tanpa sengaja inovasi adalah ketika kreativitas tersebut diimplementasi sehingga punya tolak ukur yang jelas di dunia nyata itu inovasi kalau cuma nyanyi-nyanyi Cornell apa namanya main gitar saya nyanyi bisa jadi ide yang keluar tapi kemudian kalau dikonstruksi menjadi lagu itu menjadi kreativitas tapi kalau kemudian dijual dan kemudian ada tolak ukur laku berapa ya itu baru bisa dikatakan inovasi nah jadi ada beberapa jenis juga inovasinya seperti apa tapi nanti kita jelaskan semua proses itu sebenarnya proses standarnya adalah sederhana ada modal ada prosesnya dan kemudian ada hasilnya ada aktualisasinya kita belajar dulu apa modalnya untuk bisa kreativ membuat karya ada banyak kotak disini ini penderitaan yang saya maksudkan orang maunya seneng-seneng kok malah membahas kuliah kayak gini oh biarin ada kesempatan membuat orang banyak menderita kok oke potensial modal untuk bisa kita kreatif apa nomor satu ayo kera ya nomor satu modalnya adalah otak dah pastilah kita semua butuh otak tapi otak yang gimana ada ini kalau mau nggali lebih lanjut ini dianalisis oleh orang yang bernama Daniel Kahneman dia salah satu pemandang Nobel otak kita ada dua sistem yang bekerja pertama adalah sistem satu yang kedua adalah sistem dua apa bedanya sistem satu adalah cara berpikir yang cepat asosiatif cara berpikirnya enggak mikir panjang A, B, A, B satu tambah satu berapa dua misalnya saya tak gini saya kasih apa namanya contoh di rumah ada yang punya pompa air punya pompa air ya listriknya gede enggak dia listrik pompa airnya kalau hidup terus sama hidup nyala-hidup nyala gitu listriknya banyak mana hidup nyala-hidup nyala itu cara berpikir sistem satu hidup nyala-hidup nyala sama hidup terus lebih banyak hidup nyala kalau pakai sistem dua pasti berpikir hidup sama nyala apa bedanya ya kalau hidup mati-hidup mati baru lebih banyak listriknya kalau hidup terus sama hidup nyala-hidup nyala enggak ada bedanya itu sistem dua yang bisa menangkap itu sistem dua adalah sistem cara berpikir yang lambat analitik lambat logik sistem satu menghasilkan opini sistem dua menghasilkan kritik itu dua cara berpikir yang berbeda itu kita harus tahu model berpikir itu sehingga kita tahu mengaplikasikannya sehingga bisa balance ya next saya masuk pada proses itu sehingga kita balance kalau mau kreatif kapan pakai sistem satu kapan pakai sistem dua selain itu di otak kita juga ada banyak mode yang bekerja mode norma mode ekonomi mode kompetisi dan mode eksplorasi itu beberapa contoh yang saya tulis misalnya saya kasih contoh bedanya mode norma dan mode ekonomi oke udah keluar duluan tadi lambat sekarang mendahuli gak apa-apa oke mode norma dan mode ekonomi contohnya gini mode norma dan ekonomi anda kalau misalnya dikasih hadiah sama orang kira-kira berterima kasih atau tidak ini tak kasih hadiah ulang tahun seneng ya kalau dia ngomongnya gini ini tak kasih hadiah ulang tahun harganya 200 ribu langsung penghargaannya berbeda kenapa? ketika masuk 200 ribu otak kita langsung beda nih cara sistem kerjanya nih nah kreativitas itu membutuhkan mode tertentu untuk dia bisa bekerja dengan maksimal gak bisa pakai mode ekonomi gak bisa pakai mode norma kalau pakai mode norma dia tujuannya adalah bagaimana sesama mungkin sama sekitarnya kalau pakai mode ekonomi mikirnya adalah bagaimana seprofit mungkin tapi kalau kreativitas itu harus menggunakan mode eksplorasi mode eksplorasi itu apa? mode eksplorasi adalah mode di mana kita tidak takut salah bermain coba-coba selalu seperti itu ini kalimatnya Mas Loh yang mengatakan tidak ada kreativitas itu kalau tidak datang dari game yang disengaja semua datangnya dari game kalau ada yang mendorong anda untuk kreatif tapi memaksa outputnya selalu tidak baik kreativitasnya pasti ngarang dan dipaksakan karena kreativitas selalu datang dari permainan dia datang dari ruang kemungkinan bukan datang dari ruang kepastian 37 lagu yang gagal lebih banyak daripada yang berhasil memang gitu proses kreativitas selalu seperti itu apa namanya kalau menggali emas itu lebih banyak tanahnya daripada emasnya kreativitas juga gitu membuat sesuatu lebih banyak yang tidak kepakai daripada yang kepakai tapi memang gitu proses kreativitas ada mode yang kedua adalah ilmu ilmu itu ada dua tipikal ilmu ilmu empiris dan ilmu testimonial ilmu empiris itu yang kita alami sendiri belajar gitar Cornell teman saya nih Cornell gitaris leto ini ini sarjana gitar di sarjana belajar gitar itu tidak hanya pada teorinya tapi juga pada prakteknya karena harus dua-duanya kalau empiris itu mengalami sendiri kalau testimonial itu denger-dengar baca dari buku belajar dari orang mendengarkan dari orang gini ini testimonial ini tetap gak ada gunanya kalau tidak mengalami empiris sendiri nanti jadi dua sumber itu yang perlu kita perhatikan oke itu modal dalam kreativitas sekarang kita ngomong pada proses kreativitas ada tiga jalur juga disini pertama menyerap ilmu eh kecepatan eh gak apa-apalah whatever pertama menyerap ilmu kita tahu tadi ada sistem satu ada sistem dua menyerap ilmu itu biasanya pakai sistem satu karena males belajar padahal seharusnya ketika menyerap ilmu itu yang dominan sistem dua seperti tadi saya katakan hidupnya lah hidupnya lah menyerap ilmunya kalau pakai sistem satu salah harusnya pakai sistem dua saya kasih contoh lagi misalnya menyerap ilmunya kita kasih contoh yang sederhana anda semua bisa ngitung dari satu sampai seratus enggak? bisa? mudah ya? sistem satu coba satu dua tiga empat coba coba dikatakan tujuh delapan mudah atau susah? mudah sekarang saya tanya sederhana dari 0 sampai seratus sangka sembilannya ada berapa? dua belas sembilan belas yakin? hah? oke ada lagi yang mau? salah salah dua puluh ada yang ngomong apa aja sembilan sembilan belas dua sembilan tiga sembilan empat sembilan lima sembilan enam sembilan tujuh sembilan lapan sembilan 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 satu sembilan dua sembilan tiga sembilan empat dan seterusnya itu kadang-kadang saya sering menemukan orang yang karena merasa mudah kemudian meremehkan padahal ilmu itu terletak bukan pada yang hanya kita lihat perlu sistem dua untuk mengolah untuk mencari yang ada di belakangnya selalu seperti itu kalimat terkenal dari sting tentang musik musik itu bukan suara yang dimainkan tapi keheningan yang terjadi di antara nada ini yang ngomong sting bukan saya ini jadi dia sudah meng-approach sudah melihat musik tidak hanya dari nada tapi justru dari keheningan negatifnya negatif musiknya negatif spacenya disitu nah ini kalau kita pakai positif eh pakai sistem satu susah setengah mati ini tapi kalau kita pakai sistem dua kita bisa menganalisis oh gini musik itu misalnya gini musik kadang orang mengatakan kenapa suara saya saya enggak bukan GR ya tapi ini out dari dari denger-dengar dari orang kok suaranya masuk di hati sih suaranya terdengar jujur sih di kasetnya di CD nya anda mengetahui bahwa ketika suara seseorang yang frekuensinya yang frekuensinya di 2,8 kHz lebih gede 3db daripada 1 oktav di sebelahnya itu orang kedengaran kan lebih jujur kalau di frekuensi sekitar 400 itu kelihatan lebih terlebih bawah kalau di sekitar 1200 kelihatan membohong ini pengetahuan frekuensi semua jadi apakah penting untuk berkarya nomor 1 berkarya itu adalah tools pelukis itu pakai intuisi tapi dia harus belajar chat dia harus belajar kanvas dia harus belajar kuas itu menyerap ilmu sistem 2 yang paling dominan oke kita yang nomor 2 meledakan ketika kita sudah punya tools yang dilakukan haruslah kemudian meledakan meledakan itu apa? berkarya se maunya itu harus pakai sistem 1 justru enggak boleh pakai sistem 2 karena kalau berkarya pakai sistem 2 enggak jadi karyanya gini bener apa salah ya? gini bagus apa salah ya? ini jelek apa enggak ya? sampai kalau di musik ada yang namanya red light syndrome apa itu red light syndrome? jadi orang jago banget main ketika rekaman ada lampu merah recording gemetar enggak jadi anda kalau main-main sama ujian beneran outputnya biasanya bagus dimana? main-main karena kreativitas keluar harus dengan sistem 1 bukan sistem 2 kreativitas itu apa? meledakan itu meledakan itu tadi itu meledakan seribu yang berhasil mungkin 3 tapi tanpa seribu bisa jadi 3 tidak lahir kita kasih contoh serap di sekitar sini bebas apa? 4 hal ha? lampu apa lagi? hitam layar kamera layar kamera apa tadi? layar kamera lampu hitam oke malam ini aku terdiam duduk di sebuah ujung jalan gelapnya malam membuat semuanya terasa hitam dan aku serasa dihakimi seperti di depan kamera tapi layar yang hadir di depan mataku hanyalah wajahmu dan itu memberiku cahaya seperti lampu yang terang-penderang untuk membuatku tidak bisa melupakan sampai kapanpun saja apakah bagus? buruk buruk saya gak ngomong bagus enggak yang namanya meledakan itu harus siap dengan buruk ya memang gitu yang namanya meledakan tapi kalau ada bahan yang sudah diledakan nanti kita bisa ke level berikutnya yaitu menata kalau sudah diserap diledakan ada ide bagus ini ide bagus ini ide bagus ini ditata kemudian menata itu apa? menata itu adalah membuat karya kita sesuai dengan audiens yang mau kita sampaikan lagunya bagus tapi lamanya 30 menit gak ada radio yang mau nyetel puisinya bagus tapi 16 halaman siapa yang mau baca? sekarang puisi satu twitter aja udah satu panjangnya segitu aja udah pada males baca apalagi sekarang buku gitu nah pada menata ini kita harus sangat aware dari luar tapi juga harus aware dengan apa yang kita lakukan jadi sistem 2 nya dan sistem 1 nya harus berjalan dengan imbang disini balance harus terjadi kapan maka sistem 1 kapan maka sistem 2 dan kapan maka dua-duanya sistem 1 dan sistem 2 dalam menata kita kasih contoh awareness terhadap luar dan awareness terhadap apa yang kita lakukan saya minta apa namanya teman-teman ikut serta do tangannya gak usah do aja ya gak apa-apa tangannya gak usah kalau saya gini eh gini aja do re mi ya gitu ya do re mi fa re mi eh gini aja do re mi fa lebih gampang ya do re kasih kasih nada du re du do mari kita tata suarakan nada yang kamu lihat dari tangan saya do 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 bentar bentar saya ulangi lagi suarakan nada yang saya ajarkan do do mi fa do re do re mi fa so do si sampai do ini awareness kita tentang menata tadi saya mengatakan suarakan nada yang saya ajarkan saya ngajar apa aja tadi do re mi fa yang ajarin selalu siapa yang ajarin la yang ajar si apakah itu apakah itu salah nggak salah menata itu menyesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan di set up dengan pertanyaan justru karena kita tahu jadi kita terdorong untuk meneruskan justru yang susah itu dari hal-hal kecil kepleset itu tidak pernah pakai batu besar kepleset itu pasti dari batu kecil nah disini awareness sensitivitas ketika kreativitas pada saat menata itu adalah sensitivitas yang sangat sangat kecil seperti itu sistem satunya biasa disebut sebagai human center design desain desain itu bukan hanya karena fitur tapi motif manusianya gimana menggerakkannya ada white hat ada black hat ada left print ada right print ada creativity ada scarcity ada impredictability ada achievement ada social connectedness dan seterusnya itu dari human desainnya tapi juga ada feature desainnya yang dari sistem 2 kalau feature desain itu gitarnya bagus banget wah mainnya kalau sistem satunya ya bagus banget secara teknis belum tentu enak didenggerin juga jadi harus cukup sesuai dengan porsinya disini cukup adalah sangat penting ngeceknya adalah dengan sistem 1 dan sistem 2 itu prosesnya oke kemudian apa namanya kita masuk ke berikutnya aktualisasi setelah kita kemudian berkarya kemudian kita mempunyai output outputnya seperti apa itu yang disebut sebagai inovasi karena kita tadi bilang kan ada ide ada creativity kemudian ada inovasi sekarang kita membahas inovasi itu gimana sih tapi sebelum itu kita akan mendengarkan sebuah inovasi dari kita coba bernyanyi di depan umum ya kadang-kadang mau kita mau sekreatif apa mau gimana kadang-kadang ada faktor eksternal yang tidak bisa kita hindari jarang dalam hidup kita bisa mencapai titik maksimal yang bisa kita kejar adalah titik optimal tapi optimal mungkin cukup karena kita tidak bekerja sendirian dan kita tidak hanya bekerja satu generasi bisa diteruskan generasi berikutnya dan Alhamdulillah pandemi sudah mulai meredah dan semoga tidak ada gelombang berikutnya dan semoga kita selalu bisa semakin berkarya oke kita teruskan penderitaannya tadi kita sudah ngomong tentang apa namanya passion terus sebenarnya kita ngomong balance balance bagaimana menggunakan modal otak kita modal ilmu dan yang tidak tulis saya sini sebenarnya modal sumber daya karena tidak bisa berkarya juga tanpa sumber daya salah satu yang paling dihargai dari proses kreatif itu adalah yang buat kopi karena tanpa membuat kopinya ini mau musisi sehebat apapun ya tetap aja tanpa kopi nah tadi saya ulangi lagi penting untuk menyerap ilmu kemudian meledakannya dan menatanya ini kalau anda lihat fenomena-fenomena misalnya kenapa kenapa kadang-kadang seniman ketika beraya butuh obat-obatan butuh mabuk dulu butuh dan gitu-gitu karena ketika pada proses meledakan itu otaknya terlalu tajam sehingga dia butuh menumpulkan otak itu sehingga dia perlu pakai obat-obatan kalau kita sudah tahu proses ini kita tidak perlu menggunakan eksternal faktor kita tahu oke ini waktunya lost nih udah gak usah dipikirin gak usah ditumpulkan karena sebenarnya yang paling menyakitkan dalam hidup itu otak kita sendiri kadang-kadang kita sakit dengan masa depan atau kita sakit dengan ingatan masa lalu seharusnya dia jadi modal untuk berkarya bukan untuk menyakiti masa depan hanyalah imajinasi masa lalu hanyalah memori tapi hidup yang terjadi adalah hari ini jadi hari ini gunakan benar-benar untuk membuat impact kita ngomong tentang impact tidak semua karya menghasilkan impact yang sama saya mengkategorikan ini menjadi tiga pertama impact yang disebut sebagai impact inspirasi ini biasanya terjadi di karya seni karena dia adalah sebuah peristiwa ada peristiwa gambal ada peristiwa lagu ada peristiwa yang lain peristiwa angkat senjata peristiwa teriak bersama-sama itu peristiwa yang menghasilkan inspirasi karena semua karya adalah adalah gift menurut saya gift dari manusia kepada to the world ini pada inspirasi gift-nya berbentuk sebagai purpose tujuan ketika terinspirasi kita jadi ingin berbuat sesuatu ingin mencapai sesuatu inspirasi karyanya berbentuk peristiwa dan kemudian gift-nya adalah purpose atau tujuan itu level paling sederhana tapi berikut ini kalau misalnya kalau di lagu inspirasi itu lagu yang berbeda apa maksud saya misalnya kita tadi sudah mendengarkan dua lagu ini ini lagu yang lain misalnya ku teringat ku teringat ku teringat ku teringat pada janjimu ku terikat hanya sekejap ku berdiri ku lakukan sepenuh hati Peduli, ku peduli Siang dan malam yang berganti Sedihku ini tak ada arti Jika kau lah sandaran hati Kau lah sandaran hati Ini levelnya dengan ragu ruang rindu yang tadi Dengan permintaan hati gak ada beda levelnya Dia adalah peristiwa yang namanya lagu Hanya lagu yang berbeda Itu level yang paling permukaan Dan menghasilkan inspirasi Menghasilkan tujuan Menghasilkan teman perjalanan Itu aja Tapi di level berikutnya Gift of pathway Memberi, apa namanya Memberi hadiahnya bukan peristiwa Tapi memberi hadiahnya pola Kalau di lagu lahirnya bukan jadi Kalau di musik lahirnya tidak menjadi lagu Tapi lahirnya menjadi genre Karena polanya berbeda Misalnya Haji Roma Irama Bukan hanya lagunya yang dihargai Tapi genre dangdutnya Membuat Apa namanya Dunia baru Itu jadi level inovasi yang lebih tinggi Misalnya kalau Apa namanya Sandaran hati Ini jadi sama lagu yang sama sekali berbeda ini Karena polanya sudah berbeda Kita sudah imajinasinya dibawa pada pulau yang berbeda Jadi tidak semua inovasi itu sama levelnya Level pertama tadi peristiwa Tapi level kedua membuat pola Membawa kita ke sesuatu tempat yang sama sekali berbeda Kalau peristiwa menghasilkan lagu yang berbeda Kalau inovasi pola itu menghasilkan Cara yang baru Jadi menghasilkan genre yang baru Tapi apa ada lagi yang lebih fundamental di bawahnya Tidak hanya pola Inovasi dalam bentuk Structure Lama banget ini Oke Ya Liquidity Structure Giftnya time Ini mungkin istilahnya Perlu saya jelaskan Karena gift yang paling Paling apa Lebih fundamental itu Adalah Inovasi yang membuat kita Punya lebih banyak waktu Melakukan hal yang lain Apa maksud saya Kita tadinya mengerjakan 10 jam Menjadi mengerjakan cuma 10 menit Tadinya mengerjakan 3 hari Jadi mengerjakan cuma 5 hari Teknologi digital itu luar biasa Mempercepat untuk Apa namanya Melakukan sesuatu Itu gift of time Itu inovasi pada level structure Kalau di musik Level structure itu pada instrumennya Jadi udah bukan polanya yang berbeda Instrumennya sudah berbeda Misalnya kita mohon lagi sandaran hati Saya jelasin pakai gitar Gini lo mainnya Kalau instrumennya udah beda Udah gak bisa lagi dijelasin pakai itu Misalnya kita pakai kahun Teringat Teringat Pada janjimu Ku terikat Udah sama sekali beda Ini lagu Pomen itu Gak paham Udah gak beda sama sekali Karena struktur Instrumennya Sama sekali berbeda Kita udah gak bisa pakai Notasi gitar Kita udah gak bisa pakai Apa namanya Penjelasan dengan cara gitar Karena instrumennya Strukturnya Sudah sama sekali berbeda Nah kadang-kadang Yang saya sesali gini Kita dulu sering ngomong inovasi-inovasi Tapi kita tidak bisa membedakan Mana sih level inovasinya Kalau levelnya peristiwa Itu gini Ketiga ini apa bedanya sih Bedanya adalah Rasio Budget Dan impact Kalau peristiwa itu Budgetnya besar Impactnya tidak terlalu panjang Tapi kalau pada level structure Struktur Itu budgetnya kecil Impactnya sangat besar Saya kasih contoh di dunia nyata Habit Give of pathway Misalnya Pola Anda tahu Yang tengah nih ya Give of pathway Ini artinya bahwa gini Kita harus Kita tidak boleh terkungkung Pada pola sebelumnya Kita harus bisa lepas Dari pola sebelumnya Untuk menemukan pola baru Saya pengen cerita sedikit Pola yang agak lucu sebenarnya Menurut saya sih Anda tahu roket yang keluar angkasa Kenapa ukurannya segitu Gak bisa lebih besar Anda pernah memikir sebabnya kenapa Menurut ceritanya sebabnya gini Roket pertama itu dibuat diutah dan dikirim ke Florida Untuk ngirim itu pakai Rel kereta Dan gedenya roket gak boleh lebih besar daripada terowongannya Jadi limitnya segitu Terus terowongannya kenapa gedenya segitu? Karena keretanya Jalur keretanya gedenya segitu Track railnya Terus kenapa track railnya gedenya segitu? Karena rail awal-awal dibuat di Inggris Mengikuti jalan yang dibuat oleh Romawi Jalan Romawi itu kanan kirinya ada lubang Untuk roda pedati Itu yang kemudian dijadikan rail Kenapa lebar roda pedatinya segitu? Karena pantat kuda dua tepat ukurannya Jadi ukuran roket itu terlimitasi oleh pantat kuda Ini yang sering kita tidak memahami bahwa limitasi yang kita hadapi sekarang Itu kadang-kadang limitasi turunan dari sebelumnya Itu kalau Elon Musk menyebutnya sebagai first principle Oke waktunya tinggal sedikit Nomor dua Lucky DT Gift of Time Saya kasih beberapa contoh Betapa fundamental Apa namanya Rasio price sama impact yang terjadi Kalau inovasinya terjadi pada level ini Pada level liquidity Anda pernah tahu Nol derajat itu ada di mana? Di Greenwich Kenapa ada di Greenwich? Karena gini Saya cerita secara sedikit ya Karena gini Kalau mempelayaran Itu sangat susah menentukan bujur Kalau menentukan lintang itu sederhana Tinggal lihat derajatnya matahari dan bintang sederhana Tapi untuk melihat bujur Itu sangat susah Jadi di Inggris ada Yang namanya longitudinal award Dia memberikan award untuk siapapun yang Bisa menemukan alat untuk bisa ngukur bujur Sudah Terus kemudian ada Banyak teori di situ Ada yang pakai perbintangan Ada yang pakai ini Pakai itu dan seterusnya Terus suatu hari ada yang menemukan jam Itu untuk mengukur bujur Ketika ada lomba Yang membuat jam ini Tidak menang lomba Yang menang justru yang pakai bintang Karena orang-orang Tidak paham gunanya jam Anda membayangkan belum pernah lihat jam sama sekali Terus ini ngapain Ini kayak gini Ini tidak ada yang bayangin Betapa gunanya Seperti itu Akhirnya salah satu panitian itu tidak terima Dia ngomong sama rajanya Ini penemuan bagus ini Ini harus didorong ini Akhirnya rajanya Kalau tidak salah King George III Kalau tidak salah Tapi perlu di cek Recek lagi Terus kemudian Rajanya ngomong Ya sudah yang menang Biar itu saja Tidak apa-apa Tapi si Yang milik jam ini Tak kasih duit sendiri Harganya Kalau dikasih duit Pada umur Dia menemukannya Umur 21 tahun Dia mendapat uangnya Umur 80 tahun Dia mendapatkan 23 ribu pound sterling Cuman Tapi apa yang terjadi dengan jam itu Dia menjadi center dari dunia sekarang 23 ribu pound sterling Bisa membuat pusat dunia Pada 0 derajat Greenwich Impactnya pelayaran sedunia Bisa terjadi Impactnya kita semua patuh pada jam tersebut Tetapa Inovasi pada level liquidity Itu rasio antara Harga Price sama impactnya Sangat-sangat jauh Mungkin satu singkat saja Saya apa namanya Kasih contoh yang lain Karena waktu saya Eh sudah habis ya waktu saya Oh iya Saya kasih contoh sedikit ya Overtime sedikit 10 detik Eh lebih lah Apa namanya Saya kasih contoh sedikit Dulu Kalau Mau bikin samurai Itu belajar masak Besinya itu butuh 6 jam Eh 6 jam 6 tahun Masaknya Biar bener Kenapa? Karena dia harus ngukur nih Warnanya persis sama warna pagi hari Ngetes pagi hari Ngetes pagi hari Sama enggak Sama gurunya hampir 6 tahun itu Untuk belajar Tapi ketika ditemukan derajat Celcius Dari 6 tahun Dan ya butuh taruh gini Oh 150 Dah tarik Hanya karena derajat Celcius Dunia kimia meledak sedunia Dan dia menghasilkan penemuan jauh lebih banyak Dan yang saya harapkan dari Indonesia adalah Indonesia mampu mengukur Mana level inovasinya Ini level inovasi peristiwa Ini level inovasi pola Atau ini level inovasi pada struktur Karena ketika dia sampai pada struktur Ini yang terakhir mas ya Saya akan canggam memang Karena semua inovasi ini Kemudian akan berefek pada yang namanya Mental model Mental model manusianya Kalau mental modelnya sudah jadi benar Ini akan terjadi cycle nih Akan terjadi inovasi yang jauh lebih cepat dan lebih banyak Asal benar memilih Inovasi yang untuk didorong Sehingga membangun mental model Di sini terjadi cycle Ada potensi Model Menjadi ide dan kreativitas Menjadi inovasi Menghasilkan mental model Manusianya Waktu saya gak cukup untuk menjelaskan mental model Tapi nanti bisa kita perlukan lebih lanjut Mental model ini adalah manusianya Ketika manusia mental modelnya benar Dia akan menjadi kreativitas yang baru lagi lebih cepat Pentingnya memilih inovasi di situ Akhir kata Hampir semua kreativitas Melibatkan Permainan yang purposeful Yang disengaja Oleh Abraham Maslow Benar saya tadi berarti quote-nya ya Oke Let's play Let's grow Don't worry about suffering Because we're together in this Thank you Aplausos 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 Aplausos